Tapi saya gak pernah lulus dari SMA saya gitu ya, jadi saya gak punya jasa resmi. Singkat cerita saya gak lurus, saya gak gagal jadi dokter, saya ngamar ke FKUI, FKU Ndip, dua-duanya gak pernah tembus. Tapi ada anak-anaknya itu yang akhirnya kebawa dengan gaya Amerika, sudah anggep dulu dengan agama, lepas hijab, segala macam. Tapi ada juga yang anak-anaknya itu masih sikoh dengan agama, gitu kan masih rapat dengan hijabnya, masih concern dengan agama, gitu. Nah saya juga terus terang apa ya, saya tuh gak ada kontak, saya tuh kan dari SMA di Amerika. Saya tuh gak punya kontak alumni, saya gak punya rekan di pemerintahan yang bisa bantuin saya cari koneksi kerjaan, gitu ya. Yang menamanya uang, yang menamanya reputasi, yang menamanya kemudahan. Ini bukan orang Islam yang ngomong ya, dia bilang, if you are good, things will follow. BPA TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPTV semua kembali lagi di program PPTV Podcast. Nah di episode kali ini, kita akan berbincang tentang hal-hal yang terkait tentang vaksin ya. Karena baru seminggu yang lalu ya, vaksin sudah resmi diluncurkan di Indonesia dengan Pak Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang mendapatkan, yang disuntikkan vaksin dan juga ada beberapa orang yang diharapkan menjadi contoh ya dan inspirasi. Karena mungkin di Indonesia lumayan ramai nih, pro kontranya masalah vaksin gitu. Mulai dari yang ilmiah sampai yang non ilmiah, terkait konspirasi lah, dan sebagainya gitu. Nah di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa spesial. Beliau adalah Pak Ahmad Rusdan Handoy Utomo, PhD, yang juga punya kanal Youtube sendiri, Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rama, apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabar ya Pak Ahmad? Alhamdulillah, lakulihal. Nah jadi sekilas biodata atau profil singkat dari Pak Ahmad ini, Pak Ahmad menempus di program Sarjana atau S1 di Angelo State University di Amerika. Lalu langsung S3 di University of Texas Health of Health di San Antonio, juga di Amerika. Lalu postdoc di Harvard T.H. Chan School of Public Health. Nah lalu setelah itu beliau sempat bekerja di beberapa institusi, termasuk di perusahaan farmasi, dia sebagai peneliti. Dan sekarang beliau menjadi ahli biologi molekuler independen. Nah itu yang beliau selalu sampaikan di video beliau di Youtube. Betul ya Pak Ahmad? Jadi sekarang ahli biologi molekuler nih, independen. Nah sebelum ke sana, sebelum bahas tentang profesi beliau. Nah yang menarik adalah beliau ini menempuh S1, langsung S3 nih. Nah dari S1 dulu berarti ini bidangnya emang kedokteran atau biologi atau apa Pak? Dari S1 hingga S3. Ya, terima kasih Mas Rama. Ini udah lama banget ya, gak terasa nih waktu cepat sekali bergulir. Jadi gini, saya itu sebetulnya ke Amerika sejak SMA kelas 3. Jadi SMA kelas 3 itu ikut program pertukaran pelajar. Jadi kita ke Amerika dan harusnya setelah kita setahun di Amerika, kita kembali ke Indonesia, mengulang kembali sebetulnya. Jadi kelas 3 yang waktu kita tinggalkan, kita kembali untuk mengulang. Nah karena tapi saya tidak mengambil opsi itu, karena ternyata setelah sampai di Amerika, sehingga justru saya lihat ada opportunity untuk juga bisa mendapatkan pelulusan sekolah SMA di Amerika gitu. Sehingga bayangan saya waktu itu, kalau saya sudah dapat ijasa SMA di Amerika, saya pulang ke Indonesia, saya setarakan sehingga bisa ikut si penmaru, UMPTN. Karena emang sejak SMA saya itu pengen jadi dokter sebetulnya. Mungkin karena keluarga saya juga dokter gitu kan, dan biasalah karena sering melihat ayah dulu melakukan visit ke rumah sakit, kadang pulang dari liburan kita mampir ke rumah sakit dulu, jadi sudah terbiasalah dengan ritme dokter gitu. Nah singkat cerita, saya pulang ke Indonesia, ikut, ini kan udah legalisir, tapi saya gak pernah dulu seri SMA saya gitu ya, jadi saya gak punya ijasa resmi. Makanya saya gak bisa jadi caleg kayaknya, karena gak bisa, gak terbukti lusas SMA di Indonesia. Nah tapi anyway, saya ikut si penmaru, UMPTN itu bingung ya, pertama kali hidup saya itu gak bisa ngejain soal. Jadi ini kesannya, waduh, ini kayak reading Greeks to me gitu ya, ini kayak apa nih, kayak simbol-simbol, susah banget lah. Singkat cerita, saya gak lulus, saya gak gagal jadi dokter. Saya ngelamar ke FKUI, FK Undip, dua-duanya gak tembus. Nah tapi memang, sebelum saya pulang balik ke Indonesia, saya sempat mendaftar ke kampus di Amerika tadi itu, di Angeles State University. Nah orang tua alhamdulillah juga lebih open-minded ya, tidak memaksa saya untuk harus tetap ngotot, ngulang kembali untuk ngambil bimbel, supaya bisa masuk ke FKUI atau FK Undip. Terserah saya, dan saya mengambil opsi untuk kembali ke Amerika, apalagi saya diterima di Angeles State University. Lumayan, karena di sana mendapatkan beasiswa juga. Nah dari sana, kenapa saya ambil di Amerika itu sebetulnya masih ada keinginan jadi dokter memang. Nah cuma bedanya kalau di Amerika, untuk jadi dokter itu gak boleh dari SMA. Nah kita harus ngambil dulu S1 di Amerika, bidangnya apapun gak masalah. Mau ambil biologi boleh, ambil kimia boleh, ambil seni, sastra, bahasa Inggris boleh. Bahkan mau pendidikan agama Islam boleh. Yang penting nanti ketika tahun ketiga dalam masa S1 itu ngambil ujian ini, apa yang disebut dengan Medical College Admission Test. Jadi mengambil apa yang disebut dengan semacam ujian lah, kayak GRE, kalau GMED kalau untuk bisnis gitu misalnya, graduate school kan GRE. Nah untuk medical school itu namanya MCAT. Tinggal dilihat skor MCAT-nya seperti apa, kalau emang masuk ke kualifikasi di kampus tertentu, itu nanti bisa dipanggil untuk interview. Nah saya mengambil opsi, oke saya berdua S1 di Amerika, harapannya nanti saya bisa masuk ke medical school di sana. Nah waktu di sana saya pilihannya, kan saya gak suka biologi sebetulnya. Buat saya biologi kalau masuk ke fakultas biologi, itu kan banyak hafalan, apalagi harus ngapalin tanaman, tumbuhan, daun gitu kan, saya kan gak-gak gitu suka. Akhirnya saya di counseling, kayaknya saya lebih cocok ke kimia saja. Nah di kimia, karena biologi modern itu sangat kimia banget, saya ambil itu. Nah waktu saya ngambil bajaran kimia itu, saya akhirnya terekspos banyak hal sih, banyak dunia lain gitu, bahwa ternyata kedokteran di Amerika itu bersimbunan erat dengan penelitian biologi molekuler. Makanya saya di sana, saya juga magang ya, di MD Anderson Cancer Center di Houston, itu magang saya pertama kali melihat seluk-beluk penelitian kanker di sana. Dan di sana pula saya silaturahmi ke konjen, kan saya kebanyakan Indonesia kan, apa namanya, ketemu, bisa makan-makan bersama. Saya ingat banget itu ditanya sama petugas konjen, sama staff konjen. Kamu belajar apa? Biologi Pak, biologi, emang kamu nanti pulang ke Indonesia mengapain gitu kan? Saya juga nggak tahu ya, tapi seru aja sih Pak, itu kan bisa merekayasa genetik gitu. Tiba-tiba bingung lagi dia, genetik direkayasa. Taunya kan rekayasa itu kan jembatan, gendung tinggi, ini biologi apanya yang mau direkayasa. Tapi disitulah keunikannya, saya di MD Anderson mulai banyak terekspos, penelitian biologi molekuler, terutama untuk kanker. Dan setingkat cerita lagi, saya gagal untuk masuk medical school. Karena mungkin kompetisinya berat juga ya. Tapi kita juga ada plan B. Jadi plan B di sana, kalau misalnya nggak bisa masuk med school, berarti kita apa nih, kita juga masuk graduate school. Graduate school yang saya pilih, di University of Texas Health Science Center, di bidang molekuler medicine. Jadi masih ada medicine-nya. Tapi karena saya, untuk klinisnya saya gagal, saya ambil program di biomedic, molecular medicine. Apa itu molecular medicine? Jadi di University of Texas Health Science Center, di San Antonio, saya, apa namanya, dan itu ada alasannya juga kenapa saya ambil program biomedic. Karena kalau di program biomedic, kita dibayar, kita dapat gaji malah, untuk bisa menyelesaikan studi kita. Lumayan waktu itu, bisa cukup lah. Kita bisa sewa apartemen, saya bisa menikah, saya bisa punya anak di sana, gitu kan. Ya, keluarga kecil, tapi lumayan alhamdulillah. Nah, di program biomedic itu, saya belajar, di training ya, untuk menjebateri dua dunia. Dunia medis, dan dunia biologi molekuler. Nah, ini sejebatan. Jadi, saya banyak belajar bagaimana kita membuat model kanker payudara pada mencit. Jadi, kanker payudara manusia, tapi bisa nggak direkapitulasi di mencit. Karena idealnya kan kita, seorang wanita sehat, kita mutasi gennya. Nah, tapi karena saya nggak nemu relawan yang mau saya mutasi gennya, ya, saya mutasi mencit manita, saya mutasi, terus ternyata dia kena kanker payudara sama kayak manusia. Nah, dengan rekayasa genetik itu, kita bisa punya model. Karena engineer kan suka bikin model, Model jembata, model bawang tinggi. Nah, saya modelnya di makhluk hidup. untuk menyelesaikan penyakit manusia, bukan penyakit hewan. Jadi, makanya saya bukan dokter hewan. Saya adalah molecular biologist di bidang biomedis. Nah, setelah selesai 13 tahun di Texas, saya ambil post-doctoral fellowship-nya di Harvard Medical School di Boston. Jadi, bukan di public health ya, kayaknya itu keliru, itu narasi TV dalam menyampaikan kredensial saya. Jadi, saya di Harvard Medical School di Boston untuk mengambil fellowship di lung pathology, di kelainan paru, terutama inflamasi paru, sekali lagi dengan menggunakan mencit yang rekayasa genetiknya untuk melihat bagaimana sih mekanisme terjadinya radang paru, dan apakah ada peran dari ketidakseimbangan genetik yang bisa membuat model ini menjadi lebih rentan atau resisten terhadap radang paru. Ya, dari situ, ini juga menarik juga nih, dari sisi karir ya, mungkin teman-teman yang mau memikirkan untuk mengambil program pasca dan sudah mulai settle. Sebetulnya angkatan saya itu, kalau sudah sampai ke fellowship, kayak post-doctoral fellowship itu ujungnya biasanya dosen ya, dosen atau kerja di pharma industri gitu. Cuma ada pertimbangan lain, yaitu keluarga, anak kami, si Duha itu sudah mulai gede ya, umur 5 tahun, terus saya sama istri, rasan-rasan, ini anaknya kita gedein anak di mana gitu kan, gedein anak di Indonesia, atau gedein anak di Amerika. Nah, memang sih, kalau Islamic Center di Boston juga ada, di Texas kami juga rindu banget nih Islamic Center di sana, karena kan komunitasnya cukup bagus. Cuma kami ngeliatnya gimana ya, ada keluarga, itu dua macam keluarga yang kita lihat. Yang dua-duanya, dua-dua keluarga ini religius. Anak-anaknya semua dikirim ke Sunday school di setelahnya ya, untuk mendapatkan pelajaran ngaji, segala macam. Tapi yang kita perhatikan, entah kenapa ya, ada dua macam anak yang timbul dari dua macam keluarga ini. Satu keluarga ini, sekali lagi dua-duanya religius. Tapi, ada anak-anaknya itu yang akhirnya kebawa dengan gaya Amerika, sudah gak berdua dengan agama, lepas hijab, segala macam. Tapi ada juga, yang anak-anaknya itu masih sikoh dengan agama, gitu kan, masih rapat dengan hijabnya, masih concern dengan agama, gitu. lagi saya sama istri bingung juga ya, ini si Duhai ini nanti kemana, gitu. Nah, akhirnya kita pikir udah, kita ke Indonesia lah dengan segala keterbatasan, saya juga terus terang, apa ya, saya tuh gak ada kontak, saya tuh kan dari SMA di Amerika, saya tuh gak punya kontak alumni, saya gak punya rekan di pemerintah yang bisa bantuin saya cari koneksi kerjaan, gitu ya. Tapi terus, ya saya, akhirnya memang introspeksi, kan kita juga aktif ya, di Harvard Longwood Society, Muslim Society kan, kita juga bikin acara Jumatan, karena sudah dipinta jadi khotib, jadi khutbah. Terus saya mikir gitu, saya kalau jadi khotib gitu kan, keren banget kan, aduh suku biadillah, gitu kan, memotivasi orang, gue jangan takut terjukan Allah-Allah yang ini, yang tanggung. Eh, sekarang saya jadi mikir. Nah, sekarang saya gimana gitu. Saya tuh gak ada koneksi Indonesia, mau pulang gitu, kan tangan kosong kan istilahnya kan. Mana ya, pulang gak, pulang gak. Tapi istilahnya pinter sih, dia pinter. Udah pokoknya saya pulang duluan, lu mau ikut terserah, pokoknya saya pulang. Pulang itu istri, itu duduk mana. Waduh, akhirnya saya harus mikir lagi nih, wah, emang kayaknya kalau udah komit itu, ya harus komit, yaudah saya pulang. Tapi Alhamdulillah, ada jalannya. Yang mana itu saya akhirnya keterima di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara ya. Dan kebetulan, ownernya itu lagi buka lab baru, Stem Cell Cancer Institute. Dan dia mencari orang yang punya background di cancer. Nah, karena saya emang training saya di cancer, saya akhirnya meneliti di sana 13 tahun, ya, terkait untuk membangun, sampai sebut dengan alat deteksi mutasi gen, juga kita belajar bagaimana kanker di Indonesia, perubahan-perubahan genetiknya. Alhamdulillah lancar. Saya juga, kalau kilas balik, pertanyaan staff konsulen tadi di Houston itu, di Conjen gitu ya. Saya tuh pengen mungkin ngobrol lagi sama beliau. Alhamdulillah Pak, dapat juga kerjaan di Indonesia. Tapi itu, itu memang, itu unik ya. Tapi, satu hal memang Mas Rama, kalau untuk teman-teman yang memang ngambil S3, atau S2, mungkin kalau boleh ngasih tips sedikit. jangan mikir, jangan mikir nanti kalau lulus mau ngapain gitu kan. Yang penting, apa yang kita ambil nih, program S2-nya kah, S3-nya, atau bahkan S1-nya, itu you have to be passionate about it. Kita harus memang suka dengan bidang itu. Dan ini juga advice dari advisor graduate school saya, orang Taiwan ya, Prof. Wyn Wali itu, dia mengatakan, if you are very good, if you are very good in what you do gitu kan, everything will follow. yang menamanya, apa, uang, yang namanya reputasi, yang namanya kemudahan, ini bukan orang Islam yang ngomong ya. Dia bilang gitu, if you are good, things will follow. So don't worry about it. Tapi kalau kamu emang, selama training di graduate school, this is not your thing gitu kan, akhirnya kayaknya gak ada jodoh nih, sering gagal gitu kan, publikasi gak pernah tembus. Ya mungkin you have to rethink your life, karena dia bilang, kalau uang bisa dicari, tapi kalau waktu, itu gak bisa direfund. kalau bisa udah ilang-ilang. Makanya, itu juga satu hal ya, buat teman-teman yang lagi kuliah gitu kan. Yang penting, do it, do it well. Kalau dalam bahasa kita, do it, ah ahsan, liyabluakum, ayukum ahsanu amalah. Itu, do it yang terbaik. Insya Allah, orang pasti akan cari. Ya mungkin itu mas, apa, singkatnya. Berarti gak ada kemungkinan ya Pak, jadi anggota dewan ya? Gak bisa kayaknya, udah gak bisa. Udah pasti nanti lawan politik ngeliat, Pak Ahmad Utomo gak punya isi saya SMA dia. Tapi main cash bisa lah ya, kan gak ada, gak ada siarakan kalau menteri. Jadi Pak Ahmad aja gak apa-apa. Happy reclam. Nah, menarik tadi apa, cerita pengalaman Pak Ahmad gitu, yang akhirnya, bisa dibilang nekat ya langsung, yaudah, memilih, stay di Amerika untuk studi, sampai kira jadi postdoc, dan sempat ditrain di sana juga. Nah ketika di Indonesia, malah diuji nih dengan, ya kita kayaknya sering kali ya Pak, kita nasihati orang, terus nanti ada satu momen, kita diuji oleh nasihat kita sendiri gitu. Nah, terus berarti kalau misalnya, tadi ya apa, belajar tentang biologi molekuler, terus ya bisa dibilang rekayasa genetik, dan hal-hal terkait, berarti gak harus, dari latar belakang seorang dokter ya Pak? Enggak, nah inilah dunia modern, pendidikan kedokteran modern, kalau di Amerika ya, sekali lagi saya kan American train gitu, saya gak tau kalau di Eropa, atau di Jepang misalnya. Jadi di Amerika itu namanya departemen, jadi kedokteran itu kan ada beberapa departemen istilahnya, ya departemen penyakit dalam, departemen patologi, departemen bedah gitu kan, itu dalam satu departemen itu dosennya gak dokter semua, di dalam satu departemen itu ada dokternya tentu, dan biasanya memang kepala selalu dokter, kepala departemen gitu kan, chiefnya selalu dokter, tapi staffnya, dosennya, itu ada PhD juga, ada PhD, ada juga PhD di bidang molekuler, PhD di bidang statistik, PhD di berbagai rumpun ilmu gitu ya, jadi gak semuanya dokter, nah disitulah ada penelitian yang relevan gitu, karena apa? Karena kan kita itu kalau di kedokteran kan berusaha menyelesaikan masalah pasien, kan itu kan tujuannya kan, nah bagaimana kita mengetahui mekanisme, kenapa pasien ini ada sebagian pasien yang cepat sembuh, tapi ada juga yang cepat meninggal, ada yang dikasih obatnya sama, yang ini cepat sembuh, yang ini malah cepat meninggal, nah disitulah nanti ada namanya banyak penelitian, mulai dari level seluler, dari melihat selubah mikroskop, sampai menggunakan hewan coba, jadi menariknya memang kalau rutinitas training kita ya, itu setiap pagi itu sebelum mereka kebangsal, itu kita meeting dulu tuh, rapat progres, nah nanti masing-masing dengan cepat, kayak istilahnya very quick report gitu istilahnya, karena total meeting mungkin setengah jam aja, tapi harus cepat, makanya harus belajar to the point, nah nanti masing-masing memberikan pandangannya, dari sisi statistiknya bagaimana, sisi clinical significance-nya apa, karena ini yang harus dipahami, ini kan dunia yang sangat translational ya, jadi bukan basic science murni gitu, beda nanti kalau misalnya saya di biologi dasar, itu beda lagi tentunya, tapi kalau di kedokteran di Amerika, itu mereka melihat dari segala aspek gitu, dan gak semua dokter, apalagi kalau dokter kan mungkin sibuk sekali dengan layanan pasien kan, makanya mereka perlu dalam rakyat departemen itu, nah saya lihat di Indonesia belum terbiasa itu, makanya ketika menterinya aja sudah bukan dokter, itu kan mereka kan agak sedikit kaget ya, tapi kalau di Amerika itu biasa, bukan suatu hal yang, karena isunya mengenai manajemen, tadi sebenarnya saya masih belum mau bahas tentang gitu ya Pak, masalah menkes, bukan dari orang kedokteran gitu, nah kalau komentar Pak Ahmad bagaimana nih, apalagi kan beliau sebenarnya malah, kalau saya ikut, kan ada saya ikut salah satu kelas daring ya, dari ITB, beliau itu kan backgroundnya adalah nuklir ya, nah tapi terakhir beliau adalah menjabat sebagai wakil menteri BUMN, nah kalau Pak Ahmad lihat sebagai orang yang bergelut di bidang, ya ada kaitannya sama medis, nah sosok mentes yang baru ini seperti apa Pak? Ya sebetulnya kita bisa ngeliat dari nature of the job ya, istilahnya kita perlu ngeliat, kalau kita ngeliat dokter, kita kan ngeliat dokter aja, dokter itu semakin tinggi, itu kan dia lebih ke arah spesialis, makanya ada namanya super-super spesialis kan, jantung pun jantung yang mana nih, jantung anak atau jantung dewasa, sangat-sangat silo gitu ya, sangat spesifik sekali gitu, karena yang dia harus pelajari penyakit yang memang sangat rumit gitu kan, nah tapi kalau kita bicara kesehatan, itu kan kita bicara kesehatan yang bukan cuma satu macam penyakit, kita harus ngeliat segala macam penyakit, dan di mana dalam menyelesaikannya mungkin persinggungan dengan aspek yang lain, misalnya kalau kita bicara malaria atau dengge lah, jadi mamer darah, kan saya tinggal di Texas itu lama ya, 13 tahun, dan antara Texas dengan Mexico itu ada sungai, sungai yang panjang sekali itu, itu namanya The Rio Grande, Nah The Rio Grande ini itu ada kota-kota di bank, di pinggir sisi sungai itu, ada sisi Amerika dan sisi Meksiko, yang menariknya kasus demam berdarah itu lebih banyak di mana, kan sungai sama, dari sisi geografinya, Texas itu kan agak kering, sedikit semi-tropis juga ya, karena ke arah selatan dia, sehingga banyak juga nyamuk gitu kan, jadi nyamuknya itu kan gak bisa secara alami, dia gak bisa bedain kan, ini Amerikan atau Meksikan kan, tapi kenapa demam berdarah itu banyak sekali di Meksikan side, di kota-kota sepanjang sungai itu yang Meksikan side, yang Amerikan side itu gak ada, artinya apa? artinya menyelesaikan masalah dengge itu, gak murni harus menyelesaikan dengan kesehatan, misalnya dengan vaksin, makanya kan ada gak vaksin DB, emang gak ada, kita pernah nyoba tapi gagal kan, malah dia mati kan kalau gak salah, artinya apa? karena kita tahu terkait juga dengan aspek tata kota, switchnya itu aliran airnya harus lancar, terus juga kesejahteraannya juga harus bagus, karena dia sejahtera, namanya di Amerika itu rumahnya juga luas-luas, dia punya AC, sedangkan kalau di Meksiko karena kesejahterannya kurang, dia berdempetan, kumuh gitu kan, akhirnya air juga tidak terjaga, nah ini berarti memerlukan apa yang disebut aspek manajemen, bagaimana kita memanage itu semua, talenta-talenta tadi itu, apakah bisa yang non-dokter, mestinya selama dia tahu batasnya, selama dia tidak apa ya, dia tidak sok tahu ya, dia harus tahu apa yang dia bisa, mengurus memanagenya tadi, dia tidak harus dokter memang, selama dia paham aja secara garis besarnya, makanya kalau kita bicara ilmu manajemen, makin tinggi itu dia justru malah makin general, makanya adalah general manager, tapi dia bisa dibantu dengan para staff khusus, sama di Amerika seperti itu juga sih, artinya mungkin bukan di kesehatan, tapi kalau misalnya Menteri Pertahanan kan tidak harus di tentara, dia bisa orang sipil, karena yang dia butuhkan adalah bagaimana mengelola manajemen tentara, sama juga dalam kesehatan, bagaimana mengelola para dokter ini, supaya kerja dokter makin efisien, pelan kesehatan kebutuhan, untuk rumah sakit juga dipenuhi, untuk keselamatan standar pasien seperti apa, nah ini manajemen itu, sebetulnya bisa dari segala macam profesi, selama sekali lagi, dia memang paham, kalau misalnya dia tidak paham sama sekali, janganlah, harus tahu diri juga, harus tahu diri juga, dan apa namanya, kalau kita bicara manajemen yang ini kan, dia juga sudah mulai belajar mengenai, mengenai COVID ini kan, bahkan pengadaan mesin real time PCR, jadi ketika bingung kan, wah kita perlu pengadaan yang banyak, itu beliau termasuk salah satu orang yang aktif mencari tahu, bagaimana mendatangkan secara cepat, nah dia menggunakan posisi dia sebagai woman, jadi dia sudah mulai belajar juga, mulai belajar juga, dan kuncinya memang selama orang mau belajar, terutama manajemen, karena kemasalah kita itu, kadang-kadang juga scientist itu juga, dalam training secara klasik, itu kan sangat silo juga, fokus banget gitu, which is oke, kita perlu segala macam scientist, ilmuwan yang sangat dalam, tapi juga ilmuwan yang bisa apresiasi, the big picture, gitu, jadi supaya dia tahu, kenapa sih, yang namanya dana penelitian itu kok terbatas, gitu, sehingga, nanti kita harus melihat, niche-nya masing-masing, lingkungan masing-masing, jangan cuma, ngotot yang penting, belum tentu masalahnya di situ, karena masalah kita, adalah memang ada scientist yang tidak connect dengan dunia nyata, gitu, dia belum bisa mengkomunikasikan, mengapa ini penting buat peradaban, misalnya seperti itu, nah, mengkomunikasikan orang awam itu penting, mungkin memang bukan semua scientist juga, kita perlu scientist yang sangat nerdy ya, yang sangat punya fokus, gak apa-apa, tapi jangan semua kayak mereka, ada juga scientist yang edukasi ke publik, seperti contoh COVID ini kan menunjukkan, bahwa kita ini kekurangan ilmuwan, yang mampu menjelaskan penyakit yang sangat kompleks, sangat roib seperti ini, ke masyarakat dengan bahasa yang relatif mudah, gitu, ya jangan juga gak ke masyarakat bodoh, salah satu kekeliruan dalam komunikasi, itu menganggap masyarakat itu bodoh, itu bahaya, karena akhirnya kita, seakan-akan gak mau denger feedback kan, gitu, ini jadi kemana-mana malam, jadi kemungkinan kasih, gak apa-apa Pak, sebelum kita bahas yang lumayan berat ya, masalah vaksin, nah tadi, apa namanya terkait Menteri Kesehatan yang bukan orang kedokteran, kedokteran, ya itu ternyata di luar negeri itu udah banyak ya, termasuk di tempat saya sekarang, di Arab Saudi itu, beliau sebelumnya adalah Menteri Perdagangan, dan background beliau adalah bisnis, lulusan College of Business, ya jadi, nah, sebelum kita masuk kemana-mana, karena tadi Bapak sempat nyampaikan juga, saintis yang bisa, mengkomunikasikan tentang hal-hal yang ilmiah, gitu, kepada masyarakat awam, kalau terkait Menteri Kesehatan sekarang, ya, tentu tantangan utama beliau sekarang adalah bagaimana, berjuang untuk, menyelesaikan masalah pandemi, yang ini gak tahu kapan, gitu, ya bahkan beliau, ya realistis saja, vaksin aja, baru masalah vaksin itu baru bisa, semuanya tervaksin dari 3,5 tahun, gitu, nah, di luar dari itu, meskipun kita tidak mengesampingkan ya, kalau masalah kesehatan, yang tantangan terbesar apa Pak, soalnya kan kalau kemarin-kemarin kan sempat masalah, jaminan kesehatan, atau lain sebagainya, kalau dari pandangan Pak Ahmad, sendiri apa Pak, tantangan utama beliau? Ya, tantangan beliau itu kan, ada namanya jangka pendek, sama jangka panjang, gitu ya, kalau kita bicara COVID, COVID aja ada dua macam juga, jangka pendek, sama jangka panjang, tapi ada juga di luar COVID, ya, kalau misalnya COVID ini selesai, apakah ini selesai, makanya dia mengatakan, COVID does not break health system, ya, but COVID exposes, ya, COVID exposes bad system, gitu kan, atau frail system, jadi ini, kita ada hikmah juga sebetulnya, di balik COVID ini, nah, COVID jangka pendeknya apa, ini, kalau Pak Budi, saya suka Pak Budi, karena apa, karena beliau orang yang ternyata mau belajar, ya, kebetulan saya juga di grup yang sama, di grup WA yang sama, ya, dengan Pak Budi, saya tahu beliau, tapi beliau gak kenal saya sih, nah, saya perhatikan dari percakapan-percakapan dengan anggota grup WA yang lain, itu beliau itu betul-betul mau mendengarkan, dan ketika ditunjuk menjadi main case, saya pikir, wah, ini, ini, ini satu ada cahaya nih, di terowongan ini, nah, beliau mengatakan, kalau kita asumsikan seperti rumah yang bocor, ya, kita ini ternyata sibuk ngepelantai, tapi, kita kadang mungkin lupa, selama 10 bulan COVID ini, itu bocor di atasnya itu gak diperbaikin, gitu, jadi sekarang Pak Menkes, lagi berusaha nih, apa namanya, ngeringin dulu nih airnya nih, supaya jangan sampai banjir di bawah, gitu kan, dia cari banyak ember, gitu kan, untuk nampung, gitu, kesana-sini, tapi beliau sudah paham, ini atap atasnya harus dibenerin juga, gitu, jadi, sekarang memang harus segera di, makanya vaksinasi, ya, vaksinasi itu sebetulnya memang untuk mengurangi jumlah air, jadi jangan sampai, orang sampai sakit lah, gitu, ya, karena kita tahu vaksin sekarang kan belum bisa untuk mencegah infeksi, nah, tapi beliau paham untuk jangka panjangnya, COVID ini harus kontak terlusur dan testing yang harus lebih merata, dan harus cepat hasilnya, nah, itulah yang dia akan berusaha selesaikan untuk yang COVID ini, tapi, COVID ini juga, apa namanya, mengingatkan kita mengenai konsep kesehatan itu sendiri, layanan kesehatan itu sendiri, oke, dan ini secara filosofis, kita memang harus bertanya juga ke masing-masing kita semua, kesehatan itu, apakah termasuk sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu coba kita renungkan dulu, apakah termasuk seperti tambang, seperti apa namanya, air yang melimpa, sumber alam yang melimpa, karena, karena nanti konteksnya, apakah kesehatan itu harus bisa diakses oleh semua orang, dan ketika diakses, orang tersebut tidak jatuh miskin, atau kesehatan itu memang hanya untuk yang punya uang, kalau yang tidak punya uang, sorry, you are on your own, nah, ini kita bicara tataran filosofinya dulu, ini disepakati dulu, terlepas dari competing ideologies di luar sana, kita nanti bisa pelajari masing-masing, bagaimana masing-masing pandangan kita tentang dunia, our worldviews, apakah seperti American capitalism, atau European liberal capitalism, social medicine misalnya, atau ada yang lain, ini yang harus kita selesaikan dulu, karena bagaimana pendanaannya, sebetulnya ada juga itu master thesis dari University of Chicago, yang namanya Matahari kalau tidak salah, dia apa namanya, judulnya itu The Steep Path, itu dari ayat Quran, bagaimana itu terkait dengan, bagaimana dulu ya, kekuasaan Islam itu menyelesaikan masalah akses kesehatan, untuk warga negaranya, tentu bukan zaman modern, tapi dalam bentang peradaban Islam yang panjang itu, dia berusaha telisek, bagaimana sih dulu akses kesehatan itu, dan ini sangat tergantung sama worldview kita, karena kalau kita bicara kapitalistik worldview, kalau kesehatan itu berarti harus ada yang bayar, somebody has to pay, salah satunya dengan pajak misalnya, pajak itu menjadi sumber pendapatan, ada nggak worldview yang lain di luar pajak? Biasanya kadang-kadang, memang di Amerika juga ada namanya charities, tapi biasanya charities itu, nanti ujungnya apa? Salah satunya sebagai pengurang pajak, jadi artinya masih ada insentif-insentif, yang sebetulnya materialistik, yang apa namanya, ya saya oke, saya akan kasih ini bantuan, tapi tolong dihitung sebagai pengurang pajak, jadi pajak saya bisa berkurang, atau kalau di European, lebih ke arah, teksnya makin tinggi, karena social welfare misalnya seperti itu, jadi pajaknya tinggi sekali. Nah, tapi yang menarik memang, ini tentu nggak bisa apple to apple juga, karena timelinenya beda gitu ya, tapi kalau kita lihat bagaimana Islam dulu melihat, memang kita juga ada mekanisme pajak juga, jadi Islam juga pernah menarik pajak gitu kan, nah tapi ada juga mekanisme yang lain, yaitu wakaf, nah kalau kita bicara wakaf, itu kaitannya udah, apa ya, komunikasinya itu bukan, aku kasih kamu ini, nanti kamu balikin ke saya apa, enggak kan, karena kalau wakaf itu komunikasinya, ke yang punya alam semesta, ini saya kasih, tapi nanti buat saya itu bukan kamu, bukan dari kamu, tapi Allah yang saya berharap di situ, nah dari sini ini, kalau kita baca di tesis, master tesisnya Pak Matahari ini gitu ya, itu menarik, karena apa, karena dalam bentang waktu yang lama, itu institusi wakaf itu menjadi pendorong, pendorong akses kesehatan, bisa dibilang apa ya, practically gratis gitu loh, practically gratis, bahkan seperti di jaman Usmani ya, kehilapan Usmani, ketika kita masih sibuk melawan Belanda, perang di Pononggoro, itu Istanbul itu sudah punya apa yang disebut dengan posyandu, Sultan itu sudah punya posyandu, untuk vaksinasi, dari mana teknologinya dari Eropa, kan Edward Jenner kan, walaupun variolasi kan dari Turki, juga dari Usmani sebetulnya, tapi ketika jaman berkembang, mereka sudah melalui standarisasi, itu mereka bentuk posyandu-posyandu, dan rakyatnya mendapatkan secara gratis, gitu, nah jadi makanya seperti kemarin sempat dibahaskan, vaksin itu nanti gratis, apa berbayar gitu kan, itu kan juga pertanyaan filosofis kan, pertanyaan filosofis itu, apakah rakyat dalam kondisi pandemi, harus bayar apa tidak, negara punya uang apa tidak, nah kalau kita sudah bicara uang, nah ini yang menarik ini, apakah memang harus semua itu hitung-hitungan, nah sementara kalau dalam Islam itu, gak semua hitung-hitungan, kita tahu itu, bagaimana seorang itu menghibahkan, itu gak pikir, kan ada batasnya limitnya ya, kalau kita lihat kan dalam Islam itu, jangan lebih dari sepertiga, yang dihibahkan, karena kita juga tidak ingin, anak keturunan kita, yang kita tinggalkan nanti, hidupnya melarat, misalnya gitu, ya tetap adalah untuk keluarga, tapi artinya apa, Islam sendiri juga mengatakan, kekayaan kita yang hakiki itu kan, bukan apa yang ditabungan kita, tetapi apa yang kita berikan, visabililah kan gitu, untuk kemaslahan umat, manusia, nah hal seperti itu, mindset itu, itu menjadi, apa ya, itu sesuatu hal yang unik gitu, karena orang, kalau dunia sudah beda, kalau selama ini kan kita, saya sama Mas Rahman nih, hitung-hitungan gitu kan, ya, I scratch your back, you scratch my back kan gitu kan, sama satu lagi, you don't have to scratch my back, it's between me and Allah gitu, ininya beda gak relasinya, beda kan, nah bayangkan kalau ini, tatanannya beda banget, kita bicara korupsi segala macam itu, bisa jadi ralufanya bisa berbeda gitu kan, karena tadi, karena kita itu ketika ngasih, maksudnya bansos saja, itu negara gak usah mikir nanti gimana, itu dari rakyatnya yang sudah, sudah tahu nih, hubungan ini dengan Allah Ta'ala gitu kan, oh mereka, ya, apa namanya, min haisul layah tasib lah, ya keberkaan dari langit itu dibuka, dari area yang tidak ada disangka-sangka gitu, tapi karena kita masih ada mindset kapitalistik, secara tidak sadar, hitung-hitungan tadi, ya seperti tadi lah, kita pilih jurusan nih, mau ngambil sekolah gitu kan, kan kita mulai hitung-hitungan, misalnya sekolah jurusan ini, nanti kalau lulus, itu kira-kira gaya saya berapa sih, bener gak sih, kadang-kadang itu jadi pertimbangan kan, harusnya kalau kita emang suka dengan ini, kita gak usah khawatir, yang penting kita berpertanyaan begini, ilmu ini, yang saya pelajari ini, bermanfaat gak untuk manusia, saya bisa membantu manusia dengan apa dengan ilmu ini, itu harusnya, kalau kita mikir seperti itu, ya kan, kita gak, gaji itu nanti akan datang sendiri, saya lah, tapi kalau kita dari awal sudah matok kita sendiri nih, ah jurusan ini mah kering, ini gak ada duitnya gitu kan, ya itu, ini jadi, saya harus menyambungkan ya, ini kan PPITV channel, yang mungkin didengar oleh teman-teman grade school gitu ya, jadi artinya, cobalah, yang kita pelajari di, di apa, pasca sarjana itu, niatkan betul lillahi ta'ala, dan juga untuk kepentingan, misalkan solusi manusia gitu, kalau bisa jangan dihitung, apa namanya, gajinya diberapa, jangan, tapi kalau you like it gitu kan, oh itu betul-betul udah menyatu gitu, ini kalau saya gak diinterupsi, bahaya loh nih mas Raman, kemana-mana lagi, gak apa-apa pak, asik dengernya gitu, karena apa namanya, tadi kan menyambung, yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya, di Indonesia tuh, saintis mungkin udah banyak gitu, bahkan kan, dengan berbagai macam skema beasiswa, dari Kemenkeo, terus Kemenristek Bikti, ya Kemenikbud, terus juga bahkan kan, apa namanya, beberapa kementerian juga ada, dana gitu ya, kayak Kementerian Agama, program dokter, dan sebagainya, nah itu menjadi, banyak nih, saintis dan juga ilmuwan Indonesia, nah tadi malah saya, apa namanya, banyak lihat gitu, komentar-komentar, di, apa, baik di generasi, maupun di Youtube-nya Pak Ahmad, soal tadi, science communicator ya istilahnya ya Pak, bagaimana saintis yang bisa mengkomunikasikan, ilmu kepada orang awam, karena beberapa tahun terlalu, saya sempat juga nyimak Clef IG, salah satu pengurus I4 ya, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, dengan dosen IPB, nah ya itu kekurangan Indonesia, memang science communicator gitu, dan kalau saya lihat, ya Pak Ahmad bisa dibilang, salah satu science communicator lah, yang sekarang di masa pandemi ini, sering orang-orang simak gitu, dan kalau ada di komentarnya, ya ini nih, baru benar orang berilmu gitu, apa, nyampekannya runtuh, terus sistematis, dan juga ketika menanggapi ya, dalam hal ini di video narasi itu kan, menanggapi tentang ada orang yang, sebenarnya banyak, apa, komentar-komentarnya gitu, soal apa namanya, beliau ngaku profesor, terus bahkan mengklaim antibody COVID, dan sebagainya gitu, tapi tetap Ahmad dengan, apa ya, dengan kerendahan hatinya, juga bisa menyampaikan itu, tanpa harus menyerang gitu, nah, dari, saya lihat tadi apa namanya, riwayat pendidikan, dan cerita pendidikan, Bapak sendiri kan, ketika di Amerika, juga terbiasa, menyampaikan itu, dalam waktu singkat, tapi, ngena gitu, nah apakah itu salah satu faktor, yang menyebabkan, yang membentuk Pak Ahmad sekarang lah, terutama di Youtube nih, orang-orang kan nyimaknya di Youtube nih, kok kayaknya, hal-hal yang berat, biologi molekuler, dan sebagainya, tentang vaksin, dan sebagainya itu, karena itu jadi pertanyaan Pak, yang mungkin Pak Ahmad belum jawab gitu, di Youtube gitu, bagaimana, ya mungkin, ya bisa berbagilah, terutama generasi muda ya, bagaimana yang udah, kita udah studi tinggi-tinggi gitu, tapi bagaimana pentingnya ya, bisa mengkomunikasikan, apa yang kita pernah pelajari, bahkan kita teliti, atau bahkan kita temukan, itu dengan baik gitu, dari pengalaman hidup Pak Ahmad lah. Ya, ini, sebetulnya, waktu kami di graduate school, itu memang ada trainingnya juga, karena kan, kita dilatih, untuk membuat proposal, ya, membuat proposal penelitian, dan proposal penelitian itu, biasanya ada dua bagian, bagian buat lay person, untuk orang awam, dan bagian untuk technical person, gitu, jadi proposal itu bisa ada dua, kenapa harus dibuat dua bagian tadi itu, karena yang mereview, proyek penelitian ini, research proposal ini, itu bukan semuanya saintis ternyata, ada juga, dari yang awamnya, karena kalau di Amerika itu kan, banyak apa yang disebut dengan, research foundation ya, research grand foundation, contoh kayak Bill Gates, jadi, apa namanya, orang awam yang punya uang banyak, dia, punya dana untuk, mensponsori penelitian, tapi ada juga tentu, dari lead bankersnya Amerika, seperti NIH, kayak Anthony Fauci, gitu ya, itu kan dari, lead bankersnya Amerika, itu orangnya teknis semua, tapi kadang-kadang juga, ada dari US Army, jadi saya termasuk, orang yang mendapatkan dana, dari US Army tentara, Angkatan Darat Amerika, gitu, nah, di situ memang, sudah kita udah mulai dilatih, bagaimana memkomunikasikan sains, sebetulnya, jadi, supaya reviewer itu, terutama dari orang awam, bisa melihat, hasil ini, dampaknya apa sih, ke kehidupan mereka, kehidupan orang awam tadi itu, karena jangan lupa, walaupun katakan mereka dari LSM, dari non-profit organization, itu kan mereka juga mendapatkan dana publik, salah satunya dari sumbangan, atau dari pajak, kalau kita bicara dari NIH, gitu ya, kan namanya pertanggung jawaban, gitu, ini uang ini mau dipakai untuk apa, jadi mereka harus paham, gitu, bagian accountability, nah, sementara orang teknis, akan mereview, apakah proyek penelitian ini logis, dan sesuai dengan, kaedah keilmuan terkini, gitu, jangan-jangan ini sudah, sudah lama nih, artinya, artinya apa ya, sudah gak ada kebaruan lagi, nah, kalau itu kan, hanya saintis, sama ilmuwan yang paham, orang apam kan, taunya, oh, pentingnya seperti ini, gitu, makanya, seperti itu kita harus di training, nah, memang, harus saya akui, tidak semua, ilmuwan yang, apa, S3 ya, sudah S3 itu, yang beruntung, mendapatkan kesempatan, untuk menulis research proposal, saya termasuk yang beruntung, karena saya termasuk oleh, apa namanya, advisor saya, itu diminta untuk menulis, itu, ya, dalam format NIH grant, R01, jadi, itu, biasanya, proposal, yang levelnya itu, untuk level dosen, tapi saya sudah mendilibatkan, waktu itu, walaupun saya masih, graduate student, nah, dari situ, saya akhirnya mulai, mulai ngerasa, tipsnya benarnya, untuk menjelaskan ke orang awam, ini juga tips dari, graduate advisor saya, begini, Mas Rama, if you want to tell, very complex system, coba latihannya gini, bisa gak itu kita terangkan, ke yang kita, ke mbah, ke kakek nenek kita, nah, gitu, kalau, kita jelaskan, lihat mata mereka, sambil kita menjelaskan, lihat mata mereka, kenapa harus lihat mata mereka, kita mau mencari, aha moment, gitu, makanya guru yang baik, itu, itu ketika mereka ngajar, itu melihat, mata anak-anak didiknya, jangan ngajar itu kayak, rawang kemana, gitu kan, ngerti gak ngerti, enggak, guru yang baik itu menatap, karena apa sih yang mau dia cari, dia mencari, secercah, aha moment, apa ya, aha moment, manusia nya ya, kayak, apa ya, spark, yang, oh, ngerti nih, nah, cari itu, ketika, mata mereka berbinar, gitu kan, ah, you got it, gitu, itu pesannya nyampe, gitu, makanya, penting dalam komunikasi, kita harus mencari jalan juga, untuk mendapatkan feedback, gitu, feedback itu banget, perkara dia mau marah-marah, dia mau ngumpat-ngumpat, kan juga itu di timeline saya kan, ada juga yang, gak setuju, ada juga yang, ya, dengan pahamannya, tapi, kalau menurut saya, justru mereka-mereka ini, juga jangan di blok, sebetulnya, gak apa-apa, itu bagi dinamika, karena apa, pemahaman orang itu kan, sangat tergantung background mereka masing-masing, orang yang gak pernah, belajar, yang gak pernah, apa, ya tahunnya baru sekarang, misalnya kayak, contoh kayak COVID, gitu kan, ini juga unik sih Mas Rama, saya, PCR itu kan udah bagian kehidupan saya sehari-hari, kan, rutin lah, udah puluhan tahun saya melakukan PCR, tapi, ketika masa COVID, ya, saya sukanya begini, banyak orang awam, itu sekarang bisa, fasis juga, ngomong tentang PCR, walaupun mungkin, ngomongnya agaknya, ngaco, gitu ya, tapi, mereka berani mendebat saya, gitu kan, saya bisa apresiasi, saya bisa apresiasi, tapi ketika mereka ngot, ya, artinya saya, saya gak perlu marah balik, karena kan, saya tahu, oh mereka masih belum paham, justru itu, tantangan buat saya, mungkin, cara saya menjelaskan, masih kurang benar, gitu, jadi saya melihat itu seperti itu, ya, gak usah langsung kita ikut-ikutan marah, kenapa ini marah, karena mereka gak tahu kok, makanya kalau Nabi kan gitu, Nabi kan, ketika ada orang bebal, gitu kan, apalagi, A'robi, gitu kan, orang dusun, gitu, itu Nabi kan, gak ambil hati, gitu kan, orang ini emang taunya hidupan yang sangat keras, dia gak se-polis kayak orang-orang yang literat, misalnya gitu, nah, masih kita ada yang seperti itu, nah, makanya tantangan sains communicator, itu adalah, bagaimana kita bisa, menangkap sinyal-sinyal tadi itu, ya, dan itu emang perlu, jam terbang, kesel, saya terus-terang kesel, kalau secara pribadi emang kadang kesel, tapi saya bertanya lagi, emang kalau saya ikut kesel, misalkan masalah, kan, kan, kalau misalnya orang ini sudah ngotot, ya sudah, ya berarti emang saya bukan orang yang tepat, bisa menjelaskan, mudah-mudahan terbuka hidayah, ya, buat mereka, sehingga mereka menemukan jalan mereka masing-masing, gitu, cuma harapan saya sih, jangan saya pemerintahnya yang salah, gagal tanggap, itu ya saya khawatir, kalau rakyatnya, gak paham, itu oke, ya jalan yang berat itu, gak apa-apa, kalau sekarang gimana Pak, udah di jalan yang benar belum? Iya sudah benar, artinya pemerintahan itu kan, kalau kita-kita ini kayak kapal sekoci mas, kita harus tahu diri, kalau kapal sekoci itu, belok 20 derajat, enteng aja kita, kita namanya juga sekoci gitu kan, tapi namanya kapal induk, Starboss 6 derajat, setengah mati itu, kita harus lihat, orang darah itu emang gede, karena daya tularnya, daya impennya emang besar, kapal induk itu kan besar kan, dia punya aset segala macam luar biasa, makanya memang manajemennya juga harus taktis, dan manusia seni politik, kalau kapal sekoci, ya memang gesit sih, gesit kita, wah lincah banget gitu, tapi daya pukul dia kan kecil, ya kan, kayak saya misalnya, apa sih yang bisa saya lakukan, saya gak bisa buat kebijakan, makanya saya juga harus menempatkan diri, oke berarti, ya saya hanya mampunya, melakukan ini, ya sudah, terima aja, kita gak usah kayak baper gitu kan, misalnya orang ini gak ngerti-ngerti sih, gak usah gitu, tapi juga sekoci kok gitu, tapi kalau kapal induk, kan dia punya segala macam aset, mulai dari telekomunikasi, mulai dari organisasi humas, ya, dana yang hampir tidak terbatas, semuanya seperti itu, mudah-mudahan, mereka mengarahkan kapal kita ini, bangsa ini, karena yang benar, gitu. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke bagian kedua, karena ini emang harus dibagi dua ya Pak, karena tanpa, tanpa terasa gitu, nah tadi kan, kalau yang bisa saya simpulkan, kalau Pak Ahmad kan, sehingga bisa jadi sains komunikator sekarang lah, terutama di Youtube, Bapak gitu, Pak Ahmad adalah, karena emang trend udah terbiasa, baik itu menulis, proposal itu harus di dua, di dua orang, apa, dua kalangan lah, kalangan saintis, dan kalangan yang bisa dibilang, stakeholder yang emang biayai kan, otomatis kan dia gak paham masalah itu, nah itu kan Pak Ahmad punya privilege itulah, termasuk juga ketika, hampir setiap hari, di rumah sakit, ataupun di grup riset kan, selalu rapat itu, emang yang efektif dan efisien, sehingga, terbiasa untuk menggunakan itu dengan, waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi bisa paham orang itu, nah tapi tadi ya, saran Pak Ahmad mungkin bagi orang-orang, atau anak-anak muda yang tidak punya privilege itulah di pendidikannya, mungkin bisa ya dilatih dari, skop rumah tanggal, atau keluarga terdekat, atau teman-teman yang mungkin bidangnya bukan sama dengan kita, ya coba aja kita sampaikan gitu, dan saya teringat gitu, apa, cerita salah satu dosen saya dulu di WME kan, jadi beliau itu pernah bimbingan, ada maswa bimbingannya, gak pernah maju sama sekali, proposal, jadi pernah sekali dua kali maju, terus ngilang, lumayan lama gitu, tau-tau setelah maju, kok bagus proposalnya gitu, padahal jarang bimbingan, terus ditanyain, loh mas kok bisa mas gitu, iya bu, soalnya di kontrakan saya itu, orang-orang yang orang-orang fisipol, karena kan bagi orang saya teknik gitu, jadi saya cerita tuh, ke teman-teman saya fisipol, kalau dia gak paham, saya perbaiki ini, berarti ada yang keliru nih, masalah penulisan saya, atau cara penyampaiannya, ternyata yang relate ya gitu, ya itu mungkin bisa lah ya, jadi inspirasi bagi, kita-kita nih, sahabat PVTV, ya termasuk saya juga, beberapa, dalam beberapa kali kesempatan gitu, sempat kan, karena background saya, bidang penelitian saya adalah, tentang material jalan, atau aspal lah ya, terus serang orang-orang nanya gitu, meskipun sebenarnya, aduh bisa gak ya, jawabnya gitu, oh bisa gak ya, tapi kan kalau misalnya, kita gak nyoba, menjelaskan itu kepada orang awam kan, ya kita kan tidak tahu kan Pak, apakah bisa dipahami orang, atau tidak, baik itu, itu dia, podcast kita, bagian pertama, karena memang ini harus di cut, jadi kita, sampai ketemu di, bagian kedua, PPITV Podcast, PPITV Podcast, per survey, M courses Teams, ис kerempat, terus terima kasih, mereka ada diber Kamera, eventually, mereka dipercokkan, mereka diberi Kota, mereka diberi Kota, mereka diberikan bagian, mereka diberikan, mereka diberikan, mereka diberikan. Terima kasih telah menonton!